Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padwaan Budi Rajo Kita selalu mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Hmm, sedap Korobika, sorry, korobika Kopi Arabika, satu jadi korobika Kopi Arabika Bajawa, Flores Bajawa Dari Bu Maria Asik banget ini kopinya Pagi-pagi, nendang Mati kopi sambil Ini mengungkapkan Kebingungan saya, kegunaan saya dalam hal Belajar Jadi kan ceritanya Saya sekarang di tekanan yang ada di dalam saya itu adalah untuk memberikan ini apa Ngajar, memberikan seminar, memberikan presentasi, membuat sesuatu, membuat solusi, segala macam gitu ya Jadi saya harus menghasilkan sesuatu I have to produce something gitu kan ya Terus kan kalau gitu kan jadinya yang saya hasilkan itu ya gitu-gitu aja Maka saya harus mencari Cara untuk belajar Jadi saya harus meningkatkan kualitas saya yang sudah adanya ya Misalnya basisnya yang tadi itu menjadi lebih meningkat Itu satu ya Atau cari yang baru Belajar yang baru lagi Tadinya belajar A Sekarang belajar B Tadinya belajar Misalnya tadinya belajar Teknis-teknis Sekarang belajar ilmu Seni, keilmuannya ya Jadi misalnya belajar Foundasinya gitu-gitu ya Nah ini yang Menurut saya susah itu adalah waktu Yang susah cari waktunya Karena saya diminta jadi pembicara Sana, sini, sini, sana, sini Terpaksa Saya menolak Menolak jadi pembicara di sana, sini Kadang-kadang orang gak ngerti juga Pak Udi kenapa menolak spotlight Ya wah itu kan tenar Ada segala macem Satu, dua, ada bayarannya Segala macem Jadi fame and fortune ya Dapat Nah tapi kan kalau kayak gitu Jadinya saya akan menjadi Apa ya Orang yang kering ya Ilmunya gitu-gitu aja ya Membosankan Tidak menambah ilmu Meskipun ilmu saya mungkin ya Mungkin saya udah Lebih depan daripada yang lain Sehingga kalau saya ngajarin juga Yang lain masih belum tahu ya Masih ketinggalan Sehingga saya bisa ngajarin tetap gitu ya Tetapi kan jadi stuck gitu Dan saya gak mau stuck Saya pengennya tetap belajar Tetap maju-maju-maju Bukan Bukan karena ingin terkenal Bukan karena ingin hebat Enggak gitu Tapi karena haus ilmu Gitu ya Lebih haus ilmu Aduh Kok ini belum ngerti ini ya Aduh saya harus nyobain gini Wah kok Ini ya Menarik ini Kalau dioprek kayak gini Kayaknya menarik gitu ya Tolong ngajarin saya dong Ini gitu Jadi kadang-kadang Yang saya belajar juga Yang saya ingin belajar juga Trivial bagi orang-orang ya Karena tapi itu Karena bukan bidang saya Jadi saya bidang ini Kalau belajar ke sana Kan jadi trivial Kata orang-orang ke sana Kenapa Pak Budi mau belajar ini Bukankah ini hal-hal yang mudah Iya mudah bagi kamu Bagi saya mah tidak Gitu Jadi ya ini ya Waktu ya ternyata Waktu Terus yang kedua Selain waktu adalah Materi atau bahan bacaan Yang bagus ya Bahan bacaan Bahan video Atau apa yang bagus Jadi kan kita menghabiskan Atau memboroskan waktu Untuk hal-hal yang tidak bagus Wasting time I don't have enough time Bukan money ya Time ya Gak punya waktu Jadi kalau bisa dikasih tahu Tempat yang bagusnya dimana Tempat belajarnya siapa Guru yang terbaiknya siapa Berguru begitu ya Kalau guru anda gak bagus Pergi ke tempat lain Gak habisin waktu anda aja Usia anda Gak bisa mundur usia tuh Jadi rugi juga anda ya Mana kalau anda harus bayar Gurunya gak beres gitu Wah ini Mal praktis Cari guru yang hebat gitu Jadi ya itu juga ya Saya juga Makanya itu saya Masa orang yang tidak sabaran ya I don't want to waste my time And your time Kalau ada sesuatu yang gak penting-penting Gak usah Jadi saya juga tidak ingin Memboroskan waktu anda Ngapain juga memboroskan waktu anda ya Anda bisa cari guru yang lebih hebat Orang-orang yang lebih menginspirasi Yang bisa cerita lebih Mak jelep gitu Nah itu Menurut saya begitu Kalau memang saya bagus untuk berguru Nah bergurulah kepada saya Tapi kalau tidak Jangan karena Pak Budi Karena apa Jangan ya Jadi jangan karena Karena cerita orang Karena keternaran Enggak If he is or she is good Jadikanlah guru Gitu Siapapun Jadi gitu Ngopi juga baru belajar nih saya Baik secara teknologi segala macam Jualan juga karena Ini bantuin temen jualan kopi ya Bukan karena Pengen kaya rakyat Hanya pengen tauan aja Saya ingin tau industri kopi kayak apa Demikian pula Sekarang saya banyak nonton Drakor Juga pengen tau Drakor itu kayak apa sih Korean pop itu kayak apa Kayak apa Masih ingat ya bahasan saya tentang Kadang apa Korea lari ke entertainment industry Karena begitu ya Karena dia melihat Oh Kalau menurut saya Indonesia juga demikian ya Eh saya lihat kebangkitan musik-musik luar biasa di Indonesia Misalnya VOB ya Anda kalau yang belum lihat Voice of Baca Proto Itu keren banget bandnya Keren Namun ada tiga cewek dari Garut Keren Band metal Keren ya Dan perjalanan dari musik yang tadinya Mungkin rekaman yang gak bagus Kualitasnya yang gak bagus Sampai keren sekarang Kalau menurut saya dia udah kelas dunia Tinggal jam terbang lah Tinggal jam terbang lah ya Dan kreativitas terus Terus kemarin saya dengar lagi tuh Lagunya dari Oma Irama Dengan Dewa Bujana Ini gara-gara Dewa Bujana juga Dewa Bujana keren amat ya Dia bercerita tentang Gitar ya Terus gitar Orang-orang yang seneng gitar Tapi di Ini ya Dicerita di belakang layarnya Segala macem gitu-gitu Dan kemarin Ngobrol dengan Bang Oma Irama Roma Irama Itu Pak Profesor Kalau di dunia drama itu ada Neil Peart Peart ya Neil Peart Peart atau Peart ya Neil Peart ya Neil Peart Neil Peart Neil Peart ya Kok jadi salahnya Neil Peart ya Drumernya Rush Itu disebutnya Pak Profesor Dimana Kalau ini Bang Haji ya Oma Irama Oh itu Oma Profesor Di bidang musik dangdut Kolaborasi Dengan Dewa Bujana Asik lah punya Semarah rindu ya Waduh Lagunya keren Bukan Pop Bukan Progressive Inilah cari aja lah Saya gak mau Mengacaukan Apa Ceritanya Tapi tonton lah Nah yang kayak gitu Kebangkitan Industri kreatif Indonesia Film-film mudahan-mudahan juga begitu ya Saya ngeliat Juga mulai ada yang bagus-bagus Tapi belum menemukan yang bagus Selain Ngeri-ngeri sedap Mungkin ada yang lebih bagus lagi Yang lucu-lucu kayak gitu ya Keren Anyway Dengan melihat begitu Saya terinspirasi Dan saya senang Karena Nampaknya Indonesia ini maju Ya meskipun kurang cepat Tapi maju Bukan mundur Maju Itulah sebabnya Saya tetap tinggal di Indonesia Because I want to be part of Ini Sebuah bangsa yang keren ya Indonesia Yang mana itu Isinya Anda-Anda itu Orang-orang keren juga kan ya Nah makanya kita Berkreasi Belajar Meningkatkan kualitas Kuantitas juga gitu ya Wah luar biasa Ngopi juga Apa hubungannya Pak Ya itu ya Nggak ada hubungan Enggak ada hubungan ya memang tuh Eh tapi-tapi jangan-jangan ada hubungan ya Ada cocokologi Mari kita cari ilmunya cocokologi Mari kita ajak Malkon Glabdel Untuk membuat buku tentang kopi Siapa tahu dia bisa melakukan research Terus melihat cocokologi Jadi menarik ya Makin menarik lagi Ngopi Ini kok ngalor ngidur ya Ya itulah ya soal belajar ya Jadi demikianlah Biarkanlah saya ngopi dulu Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya ya